Master Kupling sama ICM udah dipasang? Nggak, ini lagi masang kuil Masang kuil, ini kan kalau yang DOHC kuilnya itu nggak di sini kan? DOHC Di belakang ya? Di belakang Di sini nih, deket mesin ya Kalau ini dipindahin Dipindahin Tradisi di bengkel pada epokadest custom Biar nge-checknya gampang Biar gampang ya Kuil mati, udah kan Nggak usah bongkar, manipul Iya Kepala selamat menikmati 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 akan kita coba proses detailing kita bersihkan di bagian interiornya supaya lebih rapih dan lebih sedap dipandang tentunya termasuk bagian jog kemudian plafon dan di bagian beberapa interior yang memang seharusnya kita lakukan detailing supaya lebih bersih tentunya nah sekadar informasi untuk bagian interior biasanya akan kita kerjakan di akhir setelah eksterior dan mesinnya selesai dikerjakan teman-teman jadi supaya lebih berurutan dan lebih terstruktur mungkin ya bisa kita sebut seperti itu kita kerjakan di bagian mesin dan eksterior terlebih dahulu baru setelah kedua itu beres lalu kita akan langsung garap di bagian interior ya seperti yang teman-teman dan anguners lihat disini di bagian interiornya ini menggunakan interior DOHC ya yang dimana untuk warnanya itu dia berwarna abu jadi ini masih interior atau door trimnya dari blazer DOHC tahun 2000an ke bawah biasanya teman-teman ya untuk di bagian jog kemudian dashboardnya juga masih pada bagus ini tentunya hanya saja di bagian kaca film depan itu udah agak sedikit ada kerutan ya nanti akan kita coba ganti teman-teman supaya kaca filmnya berfungsi dengan baik nah untuk jog kurang lebih seperti ini ini jognya masih original dia sudah dibalut dengan cover semi kulit sintetis mungkinnya bisa kita sebut dan untuk sunfisor kemudian cockpit juga ini sudah dipasangkan di blazer DOHC itu identik dengan sunfisor yang terdapat satu buah kaca di masing-masing sunfisornya teman-teman ya untuk bagian jog juga ini sudah menggunakan dua garis ya jadi satu jog bisa dipakai untuk dua orang dan satunya lagi dipakai untuk satu orang nah untuk cockpit juga ini sudah terpasang kemudian untuk di bagian apa ini namanya speedometer ya teman-teman sorry speedometer ini nanti akan kita lakukan detailing juga supaya lebih kinclong ya karena jujur ini untuk bagian interior masih pada kotor ya mungkin teman-teman lihat di video ini kelihatannya bersih tapi kalau misalnya kita perhatiin dengan seksama interiornya itu benar-benar kotor teman-teman dan nanti akan kita lakukan proses detailing supaya lebih bersih lagi tentunya nah ini untuk pintu-pintunya juga masih pada bagus ya nah sekarang Kang AT lagi coba setting apa nih namanya kayaknya coil ya kita nanti akan coba tanya ke Kang AT nah aki kemudian part yang lainnya juga masih belum dipasang teman-teman Kang AT ini kan kemarin udah beres di chat tuh sekarang mesinnya udah naik juga kan Kang AT lagi ngapain sekarang ini lagi pasangnya kuil tadi pasang ICM sama master coupling master coupling sama ICM udah dipasang ini lagi masang kuil ini kan kalau yang DOHC kuilnya itu gak disini kan di belakang ya di sini nih di deket mesin ya ini dipindahin tradisi di bengkel Padipo KDS Custom biar ini nge-checknya gampang biar gampang ya misalkan wheel mati juga kan gak usah bongkar ini manipulin iya betul ya kalau misalkan di bawah kan otomatis harus bongkar manipulin jadi ini mesinnya mah gak ada kendara yang serius sekarang AT gak ada ya tinggal running aja nanti ya indrayon prosesnya nanti kita lakuin dan kita bakal coba cek gimana kondisi mesin ini pada saat nanti kita nyalakan gimana Kang T dicobain apanya nih terusan udah dicoba dinyalain disini dihidupin karawesnya kamu maha oke temen-temen dan anguners mungkin itu dia update terbaru dari perkembangan restorasi Bleser Jawa Aceh ini ya pokoknya pantangin terus channel kita untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari beberapa mobil blazer tentunya ya yang sedang kita kerjakan di bengkel pada epokan DS Custom oke mungkin seperti itu saja saya Rijal Surya Jaya pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian see you next time in our video jangan lupa like share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax